Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf, dituntut 8 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit dalam memberikan keterangan soal tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabara. Penilaian tersebut menjadi pertimbangan yang memberatkan dari Jaksa untuk Kuat Ma'ruf yang dituntut 8 tahun penjara. Pernyataan itu disampaikan Jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan tuntutan untuk Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 Januari 2023. Kami selaku Jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan di dana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabara dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat. Atas urayan tersebut, Jaksa pun meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah. Kuat dinyatakan bersalah karena melakukan tindak bidana, turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut Jaksa, perbuatan yang dilakukan Kuat Ma'ruf masuk dalam kualifikasi turut serta pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sebelumnya dalam persidangan terdakwa Kuat Ma'ruf pada Senin 17 Oktober 2022 lalu, Jaksa penuntut umum mendakwa Kuat Ma'ruf dengan Pasal 340 KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP Junto 55 Ayat 1 ke 1. Jaksa menganggap pedakwa Kuat Ma'ruf telah melakukan perbuatan bersama Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Putri Candrawati, dan Riki Rizal Wibowo yang mengakibatkan Brigadir Yosua tewas. Jaksa penuntut umum mendakwa Kuat Ma'ruf 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 Jaksa penuntut umum mendakwa Kuat Ma'ruf